Intro Selamat malam, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel Isu kali ini saya nak berkongsi dengan anda Apa sebenarnya isyarat? Apa sebenarnya amaran? Apa sebenarnya yang akan berlaku? Selepas kekalahan Perikatan Nasional Dalam Pilihan Raya Kecil PRK Dun Pelangai semalam Ramai penganalisis politik Pemerhati politik Memberikan cadangan Memberikan pendapat masing-masing Saya pun ada pendapat yang berbeza Tentunya anda juga mempunyai pendapat yang berbeza Terpulanglah pada anda Dan bantulah saya Kalau anda mempunyai pendapat sendiri Tulis dalam ruangan komen ini Dalam ruangan komen konten ini Apa pendapat anda? Maksud saya ialah Pada pendapat anda Apakah isyarat ataupun apakah kesimpulan yang anda boleh buat Selepas kekalahan Perikatan Nasional Tiga kali berturut-turut Dalam PRK terkini Iaitu di Johor dua Dan satu lagi di Pahang Tiga kali berturut-turut Perikatan Nasional kalah Di Dun Pelangai semalam Dan satu lagi di Dun Jeram Dan satu lagi di Dun Di mana ya Simpang Jeram Dan juga di Pulai Pada pendapat anda Apakah isyarat yang sebenarnya Telah disampaikan oleh rakyat Kepada Perikatan Nasional Atau dunia politik Malaysia Pada pendapat saya Isyarat itu adalah satu peringatan Untuk Perikatan Nasional Peringatan ini adalah Satu yang paling perlu diambil perhatian Iaitu Rakyat Malaysia memilih untuk kestabilan melalui perpaduan Saya Sangat bersetuju Kalau Perikatan Nasional Cepat-cepat Membuat keputusan Membuat MOU Dengan kerajaan perpaduan Ini bukan satu perkara yang baru Sudah pernah dibuat oleh Kepimpinan Anwar Ibrahim Ketika Anwar Ibrahim Menjadi pembangkang Ketika Era Kepimpinan Perdana Menteri Pada waktu itu Yaitu Ismail Sabriyakum Datu Sri Ismail Sabriyakum Dapat memerintah negara Dalam keadaan yang cukup aman Cukup stabil Kerana Tindakan Anwar Ibrahim Yang tidak mahu Memperandakan negara Melalui Menandatangani MOU Menyokong Ismail Sabriyakum Sehingga Temat penggal Dengan itu Setiap ahli parlimen Yang telah menandatangani Aku janji itu Menerima Peruntukan parlimen Masing-masing Sama dengan Ahli-ahli kerajaan Jadi ini memberi keuntungan Kepada rakyat jelata Itu Satu perkara yang harus Kita ingat Jadi saya mencadangkan Dengan kekalahan Tiga kali berturut-turut ini Sebenarnya Rakyat telah memberi isyarat Bahawa Rakyat memilih Untuk Perpaduan Jadi oleh sebab itulah Kita menggalakkan Kita mencadangkan Perikatan Nasional Cepat-cepat Membuat MOU Dengan kerajaan Perpaduan Cukuplah Berpolitik Cukuplah sepuluh bulan Berpolitik Apa kata Jangan lagi tumbang Menumbang di tengah jalan Jangan lagi ada Angan-angan Cita-cita Nak tumbangkan kerajaan Apa kata Sama-sama membangunkan Malaysia pula Buat satu MOU Supaya MOU itu Dapat diikuti Dan tiadalah Masalah Untuk mendapatkan Peruntukan Bagi kawasan parlimen mereka Bukan semestinya Membuat MOU itu Anda tak boleh Mengkritik kerajaan Seperti yang dikatakan Oleh Anwar Ibrahim Dia Terbuka Untuk menerima Apa saja Kritikan Daripada Pihak pembangkang Hari ini Seorang Pemimpin Daripada Pemuda Amanah Nasional Menyifatkan Kemenangan Barisan Nasional BN Di Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai Semalam Adalah sebagai Satu peringatan Kepada Perikatan Nasional Agar Lebih memahami Dan merangkul Kepelbagaian budaya Dan perpaduan Sebagai prinsip Asas dalam Mentakbir negara Ketua Pemudanya Senator Hasbi Muda berkata Kemenangan yang Dikecapi Semalam adalah Satu pencapaian Yang signifikan Dan penting Dalam proses Demokrasi negara Ia bukan Sekadar Kemenangan Politik Tetapi juga Satu manifestasi Yang kuat Tentang Kesatuan Dan Sukungan Masyarakat Terhadap Kerajaan Perpaduan Ini adalah Satu mesej Yang jelas Bahawa Rakyat Pahang Menghargai Kesatuan Dan Keharmonian Dalam negara Katanya Dalam Kenyataan Semalam Sebuah 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 Beliau berkata Pihaknya Terus Mendukung Usaha Kerajaan Perpaduan Untuk Terus Memperjuangkan Kepentingan Kaum Melayu Dan Semua Rakyat Malaysia Tanpa Mengira Latar Belakang Etnik Dan Politik Kami Juga Terus Berusaha Memperkuatkan Perpaduan Dan Kesatuan Dalam Negara Kita Untuk Rekod BN Berjaya Mempertahankan Kerusi Dun Pelangai Pada Pilihan Raya Kecil Semalam Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Apa Pendapat Anda Tentang Isu Yang Baru Saya Sampaikan Tadi Adakah Anda Setuju Dengan Pendapat Saya Bahawa MOU Harus Ditandatangi Dengan Segera Antara Perikatan Nasional Dan Kerajaan Perpaduan Tiada Guna Lagi Bor Politik Nak Tumbangkan Di Tengah Jalan Lebih Baik Tumpukan Bersama Tenaga Sinergi Untuk Membangun Negara Malaysia Yang Kita Cintai Ini Sekian Dulu Untuk Kali Ini Malaysia Kita Punya Kita Juga Sama Sama Cintai Malaysia Bye Selamat Malam Salam Terima kasih Kena bersama Dengan Saya Di Nazeline Unity Channel Saudara Saudara Sekalian Kemenangan Pilihan Raya Semalam Memihak Kepada Barisan Nasional Pakatan Harapan Ini Memberikan Satu Impak Besar Terhadap Politik Di Malaysia Ramai Harapan Barisan Nasional Akan Mengalami Kekalahan Ataupun Sekurang-kurangnya Kehilangan Banyak Undi Namun Demikian Apa yang Berlaku Adalah Perkara Yang Sebaliknya Yang Dilihat Ialah Perikatan Nasional Mengalami Tamparan Paling Hebat Sejak Mereka Bersama Menjadi Sebagai Pembangkang Dalam Pilihan Raya Enam Negeri Baru-baru Ini Muhyiddin Yassin Bersama Perikatan Nasional Gah Seakan-akan Mereka Pemenang Namun Selepas PRN Duna Pelangai Dilihat Golombang Hijau Sepertimana Yang Dinyatakan Oleh Zahid Hamidi Kini Mula Hilang Dan Tumbang Namun Demikian Yang kita Tunggu Ialah Apa Komen Daripada Anwar Ibrahim Selepas Kemenangan Barisan Nasional Dengan Bantuan Daripada Pakatan Harapan Khususnya DAP Di Beberapa Kawasan Anwar Ibrahim Akhirnya Tampil Memberikan Komen Yang Paling Kita Tunggu-tunggu Adakah Komen Ini Adalah Komen Yang Panas Dan Boleh Menyebabkan Orang Murayan Tak Tahulah Anda Nilai Sendiri Dan Anda Tulis Dalam Ruangan Komen Agak-agak Siapa Yang Tak Mampu Tidur Selepas Mendengar Komen Panas Daripada Anwar Ibrahim Cukup Padu Cukup Mengegar Jiwa Bahkan Membuat Lutut Musuh-musuh Anwar Ibrahim Mungkin Bergetaran Tak Tentu Ara Hari ini Perdana Menteri Akhirnya Buka Suara Akhirnya Bersuara Mengatakan Bahawa Kemenangan Amizar Dianggap Sebagai Memeca Naratif Fitnah Dan Perkauman Yang Sempit Kemenangan Di Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai Menjadi Kesinambungan Kecemerlangan Kerajaan Perpaduan Di Parlimen Pulai Dan Dun Simpang Jeram Kata Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim Susulan Kejayaan Itu Beliau Menyifatkan Ia Juga Adalah Hasil Kesepaduan Kerjasama Rakan-rakan Dalam Kerajaan Perpaduan Yang Berjaya Mendobrak Naratif Fitnah Dan Perkauman Yang Sempit Kata Anwar Ibrahim Alhamdulillah Tahniah Kepada Datu Amizar Abu Adam Yang Memenangi Pilihan Raya PRK Dewan Ataupun Dun Pelangai Terima kasih Saya Ucapkan Kepada Pengundi Yang Terus Memberi Kepercayaan Kepada Kerajaan Perpaduan Kata Datu Sri Anwar Ibrahim Sekalung Penghargaan Juga Kepada Barisan Jentera Yang Menjadi Tulang Belakang Kepada Kejayaan Ini Katanya Dalam Kenyataan Di Facebook Beliau Sebentar Tadi Menurut Anwar Ibrahim Yang Juga Ahli Parlimen Tambun Kejayaan Dilakar Semalam Menjadi Peniup Semangat Kepada Kerajaan Pimpinan Beliau Untuk Terus Merancakkan Agenda Pembangunan Negara Demi Kesejahteraan Rakyat Berlandaskan Kerangka Ekonomi Madani Untuk Rekod Barisan Nasional BN Menerusi Calonnya Datuk Amizar Abu Adam Berjaya Mempertahankan Kerusi Dun Pelangai Pada Pilihan Raya PRK Kali ini Yang Menyaksikan Pertumbungan Tiga Penjuru Dalam Saingan Itu Amizar Mempor Oleh 7,324 Undi Sekaligus Menewaskan Calon Perikatan Nasional BN Yang Diwakili Kasim Samad Yang Mana Hanya Mampu Mendapat 4,375 Undi Manakala Calon Bebas Pula Yaitu Hasli Helmi Hanya Mampu Meraih 47 Undi Dengan Ini Calon Bebas Tersebut Kehilangan Wang Deposit Dan Tidak Mampu Untuk Memberikan Saingan Langsung Namun Sebentar Tadi Calon Bebas Ini Mengatakan Kekalahan Teruk Beliau Itu Bukan Pengakhiran Kepada Perjuangan Politik Beliau Yang Dirisaui Ialah Atau Yang Kita Jangkai Ialah Kemana Calon Bebas Itu Akhirnya Selepas Ini Amizar Menang Dengan Majority Undi Lebih Rendah Yaitu Sebanyak 2,949 Undi Berbanding 4,048 Undi Yang Dimenangi Penyandangnya Alayrahman Datusri Johari Harun Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Ku Bye Selamat Petang Salam Jeterat Terima kasih Kana Bersama Dengan Saya Di Nazeline Unity Channel Sedara Sedara Sekalian Ini Satu Kejutan Daripada Zahid Beberapa Jam Selepas Diumumkan Kemenangan PRK Dun Pelangai Yang Dimenangi Oleh Calon Barisan Nasional Zahid Kata Tiada Lagi Golombang Hijau Yang Ada Hanya Biru Merah Di Pelangai Kata Zahid Sedara Sedara Sekalian Ramai Penganalisis Politik Juga Coba Mengaitkan Kekalahan Perikatan Nasional Dalam PRK Di Dewan Undangan Negeri Pelangai Semalam Sebagai Satu Petunjuk Yang Amat Ngeri Buat Perikatan Nasional Kata Mereka Selepas Sepuluh Bulan Perikatan Nasional Menerima Menjadi Sebagai Pembangkang Dan Pakatan Harapan BN Bekerjasama Penganalisis Politik Mula Melihat Bahawa Ada Satu Keterujaan Baru Dalam Kemenangan Itu Yaitu Petunjuk Bahawa Rakyat Mula Memahami Dan Menerima Gabungan Kerjasama Antara Barisan Nasional Dan Pakatan Harapan Dengan Buruk Buat Perikatan Nasional Khususnya Mugidin Yassin Dan Juga PAS Presiden Amno Zahid Hamidi Berkata Kemenangan Barisan Nasional Di PRK Pelangai Menunjukkan Kerjasama Dalam Kerajaan Perpaduan Semakin Diterima Rakyat Kemenangan Barisan Nasional Pada PRK Dun Pelangai Menjadi Petanda Bahawa Tiada Gelombang Hijau Di Pahang Sebaliknya Hanya Ada Gelombang Biru Dan Merah Kata Presiden Amno Zahid Hamidi Zahid Yang Juga Pengerusi Barisan Nasional Berkata Kejayaan Itu Menunjukkan Kerjasama Dalam Kederajaan Perpaduan Semakin Diterima Rakyat Ada Netizen Yang Memberikan Komen Dalam Ruangan Komen Mengatakan Bahawa Ini Baru 10 Bulan Pakatan Harapan BN Bekerjasama Dia Tidak Dapat Membayangkan Apa Kesan Buruknya Atau Bagaimana Masa Depan Perikatan Nasional Kalau Selepas 5 Tahun Baru 10 Bulan Ada Kesannya Besar Iaitu Kekalahan Teruk Oleh Dalam Perikatan Nasional Kalau 5 Tahun Lagi Tak Tahulah Apa Jadi Kata Beliau Ini Ditambah Lagi Beliau Kata Mungkin Pada Waktu Itu Perikatan Nasional Sudah Kehabisan Dana Kehabisan Sumber Keuangan Untuk Melawan Gabungan Barisan Nasional Dan Pakatan Harapan Saudara-saudara Sekalian Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kata Zahid Amidi Kepada Seluruh Pengundi Dewan Undangan Negeri Pelangai Dan Ucapan Tahniah Saya Saya Kepada Amizar Abu Adam Di Atas Kemenangan Pada PRK Dun Pelangai Hari Ini Kata Beliau Berisian Nasional Mempertahankan Kerusi Dun Pelangai Dalam Pertumbungan Tiga Penjuru Dengan Calon Menang Majority 2,949 Undi Amizar Mempor Oleh 7,324 Undi Sekaligus Menewaskan Perikatan Nasional PN Yang Diwakili Kasim Samad Yang Mendapat 4,375 Undi Manakala Calon Bebas Hasli Helmi Hanya Mendapat 47 Undi Menteri Besar Pahang Wan Rosdiwan Ismail Pula Menyifatkan Kemenangan Itu Membuktikan Pengundi Pelangai Matang Dan Bijak Membuat Pilihan Bagi Menentukan Wakil Rakyat Yang Paling Layak Untuk Mewakili Mereka Ia Juga Membuktikan Masyarakat Pelangai Tidak Sesekali Terpengaruh Dengan Kempen Agresif Perikatan Nasional Sehingga Sanggup Mendabur Fitnah Memaki Hamun Mengadu Domba Mengeluarkan Kata-kata Kesat Luca Serta Memburukkan Kerajaan Negeri Dalam Setiap Siri Ceramah Mereka Katanya Lagi Sementara Itu Ketua Wanita UMNO Nuraini Ahmad Berkata Kemenangan Tersebut Membuktikan Formula Kerjasama Antara Parti Dalam Kerajaan Kemenangan Dengan Majoriti Selesa Ini Membuktikan Bahawa Pengundi Pelangai Mahu Kerjasama Di Pahang Yang Diterajui Oleh Wan Ros Diwan Ismail Terus Stabil Dalam Memastikan Kebajikan Rakyat Terus Terbela Kata Beliau Lagi Manakala Pekerusi Pakatan Harapan PH Pahang Amirudin Sari Pula Menyifatkan Kemenangan Itu Sebagai Pengiktirafan Bahawa Rakyat Semakin Yakin Dengan Kerajaan Perpaduan Ini Adalah Pengiktirafan Bahawa Rakyat Semakin Yakin Dengan Kerajaan Perpaduan Sebagai Wadah Terbaik Untuk Memajukan Dan Memakmurkan Negara Kita Selepas Lima Tahun Nanti Cuba Ramalkan Apa Yang Terjadi Dengan Golombang Hijau Yang Telah Pun Dewas Semalam Adakah Apa Yang Dinyatakan Oleh Zahid Damidi Ini Tiada Golombang Hijau Bukan Sekadar Dipahang Selepas Lima Tahun Lagi Adakah Ia Juga Akan Merebak Keterengganu Kelantan Kedah Dan Juga Perlis Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Jaga Sama Sama Cintai Malaysia Bye Bye Juga 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 Betty Juga Terima kasih telah menonton!